Hai Oke kembali lagi pemirsa YouTube di channel KW Terharjo di malam kali ini ya kita kembali di perjalanan perjalanan malam kali ini Oke ya yang semuanya di perjalanan channel ini sedikit saya hanya membahas yaitu hal yang mengenai sebuah pertanyaan yang membahas pertanyaan yang itu mengenai teguran hak cipta teguran hak cipta ini pernah saya alami bukan pernah sedang saya alami sekarang ini di channel saya yang satunya ya teguran hak cipta itu aja ada tiga tahap ya geng kalau kalian masih terkena teguran hak cipta yang tak pertama itu teguran yang masih bisa segera yang bisa berakhir ya teguran hak cipta yang tahap yang pertama ini masih tergolong yang ringan karena kalian itu masih bisa mengupload dan juga mengakses akun YouTube kalian ya bisa mengupload bisa mengakses ak video ya bisa mengupload video mengakses akun YouTube kalian Nah untuk mengatasinya nanti di pada saat itu kalian terkena teguran ya ini untuk yang teguran hak cipta yang tingkat satu ya tingkat pertama itu kalian akan mendapatkan sebuah pertanyaan kalian nanti akan disuruh untuk kursus hak cipta kursus hak cipta ini gampang gengs yaitu kalian akan diberi lima pertanyaan kurang lebihnya kalian harus bisa menjawabnya dengan benar semua Nah setelah itu nanti telah kalian jawab semuanya dengan benar Hai dan nanti kalian tinggal menunggu masa akhir dari teguran hak cipta tersebut nanti setelah berakhir akun kalian akan kembali sempurna sambil kalian mengupload video original buatan kalian sendiri ya ingatnya video original buatan kalian sendiri jangan sampai video re-upload kembali hak cipta ini teguran hak cipta biasanya terkena itu pada video yang re-upload biasanya jadi sebisa mungkin pada saat kalian terkena teguran hak cipta untuk tingkat yang pertama kalian harus sambil menunggu itu masanya berakhir masanya itu kan masa berlakunya 90 hari 90 hari atau tiga bulan untuk teguran hak cipta nah sambil menunggu itu kalian harus melakukan upload video original ingat video original ya jangan sampai ada video re-upload yang video re-upload kalian non aktifkan semuanya bisa dialihkan ke publik eh ke publik biar dialihkan ke pribadi atau ketidak publikasi nah setelah itu kalian harus sering upload video original buatan kalian sendiri sambil menunggu masa berakhirnya teguran hak cipta tersebut selama 90 hari ini tanggal 25 besok teguran hak cipta saya akan segera berakhir dan saya juga sudah mengikuti kursus dari kursus hak cipta tersebut kemarin saya menjawab 5 pertanyaan dan benar semua dan saya tinggal disuruh disuruh untuk menunggu masa teguran hak cipta tersebut berakhir dan channel saya akan kembali seperti semua tapi untuk video yang rep upload saya ubah menjadi pribadi semua visibilitasnya atau statusnya supaya tidak terdeteksi lagi terkena teguran hak cipta kembali karena hak cipta yang terkena channel saya yang ini yang kawitra harjo ini adalah teguran hak cipta yang pertama baru pertama kali terkena semoga segera berakhir dan channel saya kembali seperti semula tapi saya terus upload video original video original terus ya yang re-upload sudah saya non aktifkan atau saya ubah menjadi pribadi oke sekian dulu video dari saya sampai ketemu di video yang berikutnya dadah